Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Cahnesa Brudok. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan reminder untuk saya pribadi dan teman-teman bila berkenan. Yang pertama adalah bahwa kita sudah membuat channel di Youtube untuk menjadi seorang Youtuber, maka dari itu channel kita senantiasa kita rawat dan kita pelihara. Bagaimana cara untuk merawat channel kita? Yang pertama adalah bahwa kita untuk selalu memberikan video-video atau konsistensi terhadap video-video yang akan kita upload. Yang kedua adalah kita saling berkunjung ke sesama channel, terutama untuk pemula. Terus yang ketiga adalah bahwa pada saat kita nonton video milik channel yang lain, maka kita optimalkan untuk nonton sampai penuh. Terus selanjutnya adalah bahwa senantiasa kita untuk terus belajar, terus belajar meningkatkan kemampuan kita di dalam untuk dunia content creator ya. Yang perlu tingkatkan apa? Cara mengambil video, cara membuat narasi, cara editing, atau apapun yang berkaitan dengan content creator. Silahkan, nanti bisa sharing-sharing kepada sesama youtuber content creator, ataukah cari panduan-panduan berkaitan dengan youtuber ya, atau content creator. Nunggu silahkan. Yang terpenting setiap saat, setiap waktu, kita, pengetahuan kita selalu untuk di-upgrade, agar nanti video-video atau hasil dari produksi kita berkaitan dengan yang akan kita upload menjadi optimal. Salah satunya merawat yaitu pertama, kita untuk selalu konsisten di dalam berkarya, itu mengupload video. Terus yang kedua, kita sering-sering ya, kita sering-sering untuk berkunjung ke selama channel youtuber lain. Terus yang ketiga adalah meng-upgrade diri kita agar lebih baik lagi daripada yang saat ini. Kedepannya bisa lebih baik lagi. Terus selanjutnya saya jawab atas pertanyaan dari sahabat saya ya, dari sahabat saya yang menanyakan bahwa sebetulnya ini pertanyaan ke saya pribadi. Intinya bahwa saya sudah punya pekerjaan yang tetap itu ya, mengapa kok menjadi konten kreator. Dengan konten ini sekitar saya jawab bahwa sesuai dengan dulu yang pernah saya terima dari Pak Insamutar bahwa untuk menjadi seorang youtuber atau kita berkreasi ya, berkreasi atau untuk menjadi konten kreator itu tidak harus melihat profesi kita itu apa. Yang terpenting dari dalam diri kita ingin berkreasi lewat youtuber, maka laksanakanlah seperti itu. Jadi titik beratnya bukan karena saya itu untuk semata-mata mencari, maaf ya, penghasilan. Saya lebih tepatnya adalah bahwa untuk bisa mengepresikan diri lewat konten kreator di aplikasi youtube. Yang tentunya bahwa apabila nanti mendapatkan pengehasilan ya Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya karena saya berkonten kreator ini disamping pengembangan diri untuk memperkaya diri di dalam pengetahuan untuk bersirahat rohmi juga untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Itu yang utama. Terus yang kedua, apabila nanti bisa monetisasi dan bisa menghasilkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mungkin itu reminder dan jawaban dari saya atas pertanyaan sahabat saya ya. Mohon maaf, saya jawab seperti itu. Mohon maaf, mungkin bisa memuaskan ya, jawab, memuaskan atas pertanyaan tersebut. Apabila ada kekurangan dan kesalahan di dalam suatu penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Agarul kalam, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu. Terima kasih.